Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah Teman-teman Salah Solehah, dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah SWT Alhamdulillah, kita sampai lagi di bulan Ramadan yang penuh berkait Bersama saya, Mama Fitriya, kali ini akan menceritakan sebuah kisah tentang tokoh Islam Nusantara Beliau adalah Sultan Maulana Malik Al-Saleh Beliau adalah pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara Teman-teman Soleh Solehah, Sultan Maulana Malik Al-Saleh adalah Sultan pertama pendiri kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara pada abad ke-13 Beliau memerintah dari tahun 1267 hingga 1297 Masehi Dan beliau berhasil menyebarkan ajaran Islam di wilayah pesisir utara Sumatera dan sekitarnya Beliau dikenal sebagai raja yang saleh dan bijaksana Yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Dan mengembangkan pendidikan Islam di wilayah Sumatera dan sekitarnya Teman-teman saleh-saleha, taukah kalian semua bahwa Sultan Malik Al-Saleh adalah satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad ke-13 daun Mulanya beliau bernama Merah Silu Dan bergelar Malikus Saleh Artinya Malik yang saleh atau raja yang saleh Beliau adalah keturunan keempat dari suku Imam Peut Yang berasal dari Champa Yang merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Aceh sebelum masuknya Islam Atau masa-masa pra-Islam Pada tahun 1345 Masehi Seorang musafir Islam terkenal yang berasal dari Maroko Bernama Ibnu Batuta Dia mencatat hal yang sangat berkesan bagi dirinya Saat mengunjungi sebuah kerajaan di pesisir pantai timur Sumatera Setelah berlayar selama 25 hari dari Mianat Ibnu Batuta Mendarat di sebuah tempat yang sangat subur Perdagangan di daerah itu sangat maju Dan ditandai dengan penggunaan mata uang emas Beliau sangat takjub Karena ketika turun Dia mendapati sebuah kota yang sangat besar Yang diindah dan dikelilingi dengan dinding-dinding dan menara kayu Kota pedagangan di pesisir itu adalah ibu kota kerajaan Samudera Pasai Samudera Pasai bukan hanya tercatat sebagai kerajaan yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Islam di Nusantara Setelah dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Malik Budahir Samudera Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional Pelabuhannya ramai dengan pedagang-pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan bahkan dari Eropa Menurut Ibu Batuta, Samudera Pasai merupakan pelabuhan yang sangat penting Dan kerajaan Samudera Pasai telah disusun dengan arsitektur yang sangat indah Berdasarkan pola budaya Nusantara dan budaya Islam Demikian cerita singkat hari ini tentang Sultan Maulana Malik Al-Saleh Untuk mengenang dan menghargai beliau, mari kita terus hidupkan semangat belajar tentang agama Islam dan memajukan negara kita Nama Sultan Maulana Malik Al-Saleh diabadikan dalam beberapa nama tempat atau institusi penting di Aceh Antara lain dibutuh nama Bandara Udara Malik Al-Saleh Universitas Malik Al-Saleh Dan Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe Tok IAIN Malik Al-Saleh Sampai jumpa dalam Ramadan berkisah Episode yang mendatang ya teman-teman Selamat berbuka puasa Ramadan berkisah Ramadan penuh hikmah Dan berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan, bulan yang mulia Bulan yang suci, bulan penuh makna Darilah kita berbanyak ibadah Untuk menggapai hidayah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!